Ya shalom, salam sejahtera buat semua saudara pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar mengenal Raja Herodes ya seperti dalam deskripsi yang sudah saya sebutkan bahwa yang saya sebutkan bahwa banyak orang Kristen mengenal Raja Herodes tapi tidak banyak yang mengenal siapa dia kita tahu dia adalah toko yang muncul di dalam cerita-cerita Natal ya terutama ketika orang Majus datang mencari Yesus yang baru dilahirkan dan mereka menemui Herodes dan Herodes akhirnya merancangkan sebuah rencana jahat untuk menghabisi Yesus kecil tapi boji Tuhan bahwa hal itu tidak terjadi karena Yesus sudah dilarikan ke Mesir oleh ayahnya Yusuf nah karena itu memang toko Herodes ini kelihatannya toko yang menarik untuk kita selidiki untuk kita pelajari tapi seperti saya bilang banyak kita tidak mengenal latar belakang kita hanya mengerti ya sepanjang yang dinyatakan di dalam Alkitab saja tapi kita perlu menggali sejarah latar belakang kehidupan orang ini sehingga itu bisa menolong kita memahami narasi Alkitab tentang dia nah Herodes ini terkenal sebagai Herodes Agong atau Herod the Great dia disebut Herodes Agong itu untuk membedakan dia dengan Herodes-Herodes yang lain yang adalah keturunan dia di dalam Alkitab nah dia ini adalah seorang raja wilayah kita tahu bahwa hampir seluruh dunia saat itu dikuasai oleh Imperium Romawi dan karenanya orang Roma atau pemerintah Roma itu mengangkat raja-raja tertentu itu sebagai raja-raja wilayah dan untuk wilayah Judea atau bangsa Israel itu pemerintahan diberikan kepada Herodes ini atau Herodes Agong ini nah dia berkuasa atau dia menjadi raja itu sejak tahun 37 sebelum Masihi dan meninggalnya pada tahun 4 sebelum Masihi kalau saudara melihat gambar ini ya ini adalah patung yang dibuat dari peninggalan raja Herodes itu jadi diperkirakan wajah orang ini ya seperti patungnya dia ini seorang penafsir namanya William Barclay dia mengatakan bahwa Herodes ini adalah seorang yang setengah Yahudi setengah Edom ya setengah Yahudi setengah Edom coba kita lihat bagaimana kata Barclay tentang dia Barclay mengatakan bahwa Herodes adalah seorang Yahudi dan setengah Idumea atau Edom disana ada darah Edom di pembulu-pembulu darahnya jadi maksudnya adalah di dalam pembulu darahnya si Herodes ini ada darah Edom darah keturunan Edom, bangsa Edom ya tapi mayoritas penafsir beranggapan bahwa dia sama sekali bukan orang Yahudi kalau Barclay mengatakan tadi kan setengah tapi mayoritas penafsir mengatakan dia bukan orang Yahudi sama sekali ayahnya itu namanya Antipater seorang Edom atau Idumea kita tahu bahwa orang Edom itu kan keturunan Esau kalau orang Yahudi itu kan keturunan dari Yaakob jadi ayahnya Antipater itu seorang Edom sedangkan ibunya, ibu Herodes ini namanya Sipros dan ibunya yang Sipros ini itu adalah seorang Arab dari Petra di Nabatea yang sekarang adalah wilayah bagian dari Jordania jadi bapaknya Edom, mamanya Arab nah tentang ini ada komentar dari William Henriksen Henriksen mengatakan begini menurut bangsa atau kebangsaan Herodes bukanlah seorang Yahudi sekalipun kadang-kadang demi alasan-alasan politik yang egois dia mendorong atau mendesakan pandangan diajukan oleh orang-orang lain bahwa dia adalah dari nenek moyang Yahudi yang kaya dan mulia atau dari kalangan Ningrat tapi seperti telah dinyatakan lebih awal ayahnya Antipater adalah seorang Edom juga ibunya Kipros adalah seorang Nabatean dia datang atau dia berasal dari suatu kerajaan Arab ke timur dan tenggara dari Palestina pada waktu orang-orang Edom atau orang-orang Idumea telah dikalahkan oleh John Hikarnus agama Yahudi dalam suatu arti dipaksakan kepada mereka karena itu bukan hal yang mengherankan bahwa kadang-kadang dikatakan bahwa Herodes mempraktekan agama Yahudi ya jadi ada juga anggapan bahwa dia memeluka agama Yahudi dari sisi agama tapi dari sisi kebangsaan ya mayoritas penafsir menganggap bahwa dia sama sekali gak ada darah Yahudi karena dengan Bapak Edom dan Mama Arab bagaimana dia adalah orang Yahudi jelas tidak nah dia menjadi raja kenapa dia menjadi raja itu karena tadi kan saya sudah mengatakan Bapaknya itu adalah Antipater dan si Bapaknya yang adalah Antipater ini sahabat baik dari penguasa Roma yang namanya Marcus Antonius kalau saudara belajar sejarah Roma ya itu kan ada pemimpin awal itu adalah Julius Kaiser nah Julius Kaiser ini kan setelah mati itu kan tidak punya anak karena tidak punya anak maka akhirnya tampuk pemerintahan Romawi itu jatuh kepada sahabat dari Julius Kaiser yang namanya Marcus Antonius nah nanti Marcus Antonius itu nanti yang akan terjadi perebutan kekuasaan dengan Octavianus yang adalah keponaan dari Julius Kaiser Octavianus itu yang nanti adalah Kaiser Agustus itu tapi sebelum Kaiser Agustus itu Julius Kaiser itu mempunyai teman Marcus Antonius jadi Marcus Antonius lah yang menjadi Kaiser Marcus Antonius ini mempunyai sahabat dekat yaitu Antipater Bapaknya si Herodes ini dan dalam perjuangan Marcus Antonius itu artinya Bapaknya Herodes si Antipater itu akhirnya gugur atau mati dan dia dibunuh oleh lawan-lawan politiknya Marcus Antonius sehingga sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Marcus Antonius kepada Antipater Maka dia mengangkat seorang anak Antipater untuk berkuasa di wilayah Judea dan anak dari Antipater yang diangkat atau dipilih menjadi raja itu adalah Herodes ini ya jadi itu kira-kira latar belakang keluarga dan kebangsaan dari Herodes nah Herodes ini adalah orang yang sangat hebat dia orang yang sangat luar biasa secara khusus di dalam dunia arsitektur dia orang yang sangat hebat nah juga dia politikus hebat seorang tembangun yang hebat juga dia seorang dermawan itu kira-kira ciri khas atau gambaran kepribadian dari Herodes ini William Barclay mengatakan tentang Herodes itu seperti ini ia digelari Herodes yang agung dan dalam banyak hal gelar itu memang pantas dia terima dia adalah satu-satunya penguasa tanah-kanaan yang berhasil memelihara kedamaian dan memulihkan tata tertib serta ketentraman hidup dia adalah toko pembangunan yang besar jadi si Herodes ini adalah toko pembangunan yang besar nah kehebatannya antara lain adalah tadi saya sudah ceritakan bahwa dia ini diangkat sebagai raja oleh Marcus Antonius sebagai ucapan terima kasih dari Marcus Antonius kepada bapaknya Antipater karena dia diangkat raja oleh Marcus Antonius maka dia mau menunjukkan rasa terima kasih kepada Antonius karena itulah maka Herodes ini membangun sebuah benteng dan sebuah benteng di sekitar baik Allah kalau saudara lihat ini adalah benteng yang didirikan oleh Herodes benteng ini ini persis di sebelah baik Allahnya Herodes ini nah benteng ini lalu dipersembahkan khusus kepada Marcus Antonius dan karena itu benteng ini itu diberi nama sebagai benteng Antonia benteng Antonia nama Antonia itu diambil dari namanya Marcus Antonius tadi jadi di satu sisi dia adalah seorang pembangun yang hebat tapi dia juga orang yang pintar mengambil hati dia pintar mengambil hati makanya dia bisa dapat mendapatkan hatinya Marcus Antonius dengan apa yang dia lakukan itu lalu juga nanti tadi sempat saya singgung sedikit gini jadi akhirnya karena Marcus Antonius ini kan ini Roma ya di Roma Marcus Antonius itu kan menggantikan Julius Caesar tapi karena Julius Caesar kan tidak punya anak tapi beberapa tahun kemudian saat si Antonius sudah berkuasa di Roma itu ditemukanlah sebuah surat rupanya itu surat wasiat dari Julius Caesar bahwa karena dia tidak punya anak dan jikalau dia mati maka dia mau menyerahkan pimpinan kerajaan atau imperium Roma ini kepada keponaannya yang namanya Octavianus nah begitu mendapatkan surat wasiat sedangkan kepemimpinan Roma itu sudah di tangan Antonius maka Octavianus merasa bahwa dialah yang mempunyai hak untuk menduduki tahta Romawi maka terjadilah pertempuran atau peperangan antara Octavianus melawan Marcus Antonius nah dalam peperangan ini Marcus Antonius didukung oleh kekasihnya dari Mesir yaitu Ratu Cleopatra nah Ratu Cleopatra membantu Antonius di dalam perang melawan Octavianus tapi dalam peperangan itu Marcus Antonius beserta Ratu Cleopatra dari Mesir itu kalah kalau singkat cerita adalah maka tampu kekuasaan Romawi diambil oleh Octavianus nah lalu Octavianus berkuasa Octavianus itu melakukan sesuatu program yang namanya Pax Romana Pax Romana ternyata perdamaian Romawi lalu Romawi dibawa kepada suatu kondisi jaya di bawah kepemimpinan Octavianus pemberontakan-pemberontakan ditumpas ekonomi menjadi bagus keamanan menjadi bagus salah satu proyek di dalam Pax Romana itu adalah Octavianus membuat sampai Roma menjadi pusat dan dia salah satu proyek dia yang berhasil dalam Pax Romana itu adalah bahwa dari seluruh daerah jajahan yang dianggap seluruh dunia pada waktu itu itu proyek jalannya hebat jadi hampir dari semua wilayah dari jalan mana saja itu kalau orang berjalan ikut petunjuknya bisa sampai pada Roma gara-gara itulah muncul peribahasa ada banyak jalan menuju Roma itu dari situ ada banyak jalan menuju Roma gara-gara Octavianus ini karena Octavianus dianggap sebagai telah membawa Roma pada masa kejayaan dan menyelamatkan Roma maka Octavianus ini dianggap sebagai juru selamat Roma karena Roma itu menguasai dunia maka Octavianus dianggap sebagai juru selamat dunia lalu demi menghormatinya maka senat Romawi mengadakan rapat dan memutuskan memberikan gelar kepada Octavianus dan dia dipercaya sebagai titisan dewa yaitu dewa Agustus dan karenanya dia diberi gelar sebagai Kaiser Agustus nama sebenarnya adalah Octavianus Gaius Julius Caesar Octavianus itu nama sebenarnya ya tapi diberikan gelar Kaiser Agustus itulah sebabnya kita baca di dalam Alkitab kan ada Kaiser Agustus yang memerintahkan sensus penduduk sehingga Yusuf Maria pergi ke Bethlehem sampai Yusuf akhirnya lahir di sana berarti Roma sudah pergantian kekuasaan dari Marcus Antonius sekarang sudah penguasa baru yaitu Octavianus atau Kaiser Agustus nah bagaimana Herodes karena apa? Herodes sebelumnya mengabdi kepada Marcus Antonius seperti bapaknya itu mendukung Marcus Antonius maka secara politis ini Herodes bermasalah ini karena penguasa baru biasanya kalau penguasa baru naik semua pendukungnya penguasa lama itu disapu bersih semua nah maka Herodes terancam bisa-bisa dia kekuasaannya dicabut dia tidak menjadi raja lagi bisa jadi begitu nah karena itulah maka bukan Herodes namanya kalau dia tidak bisa mengambil hati karena itulah maka begitu tahu bahwa Kaiser Agustus sudah berkuasa langsung si siapa namanya Herodes ini langsung bergerak menuju Roma dan menyatakan janji setia sumpah setia untuk mendukung Kaiser Agustus atau Octavianus ya itulah jadi kalau ada politik yang jilat sana jilat sini ya mengikuti siapa yang berkuasa ya itu memang Herodes sudah pengalaman makanya dia adalah politikus luar biasa itu jadi setelah dia bersumpah setia kepada Kaiser Agustus ya sudah Kaiser Agustus menyambutlah dia boleh tetap jadi raja nah ketika sudah dikatakan dia tetap jadi raja lalu Herodes pulang kampung ke tanah Judea lalu dia membangun sebuah kuil ya dia bangun sebuah kuil kalau kita lihat ini adalah kuilnya ya ini kuil kuil ini dibangun oleh Herodes dan diberi nama kuil ini diberi nama Livia ya kuil ini diberi nama Livia atau juga diberi nama sebagai kuil Agustus nah kuil Agustus karena dia mempersembahkan kuil itu kepada Kaiser Agustus jadi ingat dua penguasa Roma Marcus Antonius itu dibikinkan Benteng Antonia sekarang yang berkuasa ini adalah Kaiser Agustus dia bikin kuil kuil Agustus untuk dipersembahkan secara khusus kepada Kaiser Agustus nah pada saat itu juga ada sebuah kota pelabuhan di pantai laut tengah Herodes lalu membongkar seluruh daerah itu itu kira-kira tahun 25 sebelum masehi dia membongkar semua wilayah itu dan dia mengadakan renovasi dia mengadakan renovasi dan menjadikan kota itu menjadi kota mewah dengan berbagai fasilitas dan itu selesai kota itu selesai pada tahun 22 sebelum masehi kota itu lalu menjadi pusat perdagangan yang rame dan terkenal dan juga menjadi pusat pemerintahan Romawi di wilayah itu sehingga gubernur-gubernur Romawi tinggalnya di kota yang dibangun oleh Herodes itu Raja atau apa gubernur Pilatus kita tahu itu tinggalnya di kota yang dibangun oleh Herodes ini dan Herodes lagi-lagi mempersembahkan kota itu untuk Kaiser maksudnya adalah Kaiser Agustus tadi dia sudah buat kuil Agustus sekarang dia persembahkan kota itu kepada Kaiser maksudnya Kaiser Agustus dan karena itulah maka kota itu lalu dia beri nama Kaisaria Kaisaria itu adalah kota yang dipersembahkan kepada Kaiser ini adalah sisa-sisa kota Kaisaria sisa-sisa kota Kaisaria puing-puing kota Kaisaria tapi jelas itu adalah kota yang sangat hebat kota mewah pada zaman dulu semua gubernur Romawi tinggal di situ inilah kota yang dibangun oleh Herodes makanya kita baca di Alkitab kan ada kata Kaisaria belakangan ada seorang anak dari Raja Herodes ini namanya Filipus II nah Filipus II juga mau menghormati Kaiser di Roma lalu dia juga membuat kota untuk dipersembahkan kepada Kaiser maka dikasih nama juga Kaisaria berarti ada dua Kaisaria nah untuk bisa membedakan dua Kaisaria inilah maka Kaisaria yang dibangun oleh Raja Herodes Agung itu diberikan tambahan nama menjadi Kaisaria Maritima sedangkan Kaisaria yang dibangun oleh anaknya Filipus II itu diberi nama sesuai dengan nama Filipus sehingga Kaisaria menjadi Kaisaria Filipi itulah sebabnya kita baca di Alkitab misalnya di Matius XVI ayat 13 itu ada Kaisaria Filipi ya itu kira-kira yang dilakukan oleh Herodes terus Herodes lalu mengadakan renovasi kota Samaria itu pada tahun 27 sebelum Masehi kota Samaria yang lama dihancurkan lalu dia membangun kembali kota Samaria yang baru dan lagi-lagi melengkapi kota itu dengan fasilitas-fasilitas yang mewah dan lebih menariknya adalah bahwa salah satu dari bagian kota renovasi ini itu dibangun di atas laut sepanjang 100 ribu meter persegi dan untuk melakukan itu Herodes memakai 44 buah kapal untuk mengimport sejenis semen dari abu vulkanik namanya Pasolana dan itu didatangkan dari Italia sebanyak 24 ribu kubik untuk membangun kota bagian kota di laut itu dan dia memakai para penyelam untuk memasang tiang-tiang di dasar laut yang dicor dengan menggunakan Pasolana itu dia memanfaatkan Pasolana itu untuk bikin pemecah gelombang sepanjang kota di atas laut itu setelah semuanya rampung Herodes lalu menamakan kota baru itu dengan nama Sebastos Sebastos itu dalam bahasa Yunani yang artinya Agustus dalam bahasa Latin jadi jelas bahwa kota itu lagi-lagi dipersambahkan untuk Kaiser Agustus ini adalah sisa kota Sebastos itu ya saudara bisa lihat puing-puingnya masih ada kalau saudara pergi ke Israel itu masih bisa dapatkan tempat ini nah itu kira-kira hasil rekonstruksinya dari para ahli arkeologi itu kira-kira seperti ini kotanya jadi bayangkan pada zaman itu dia sudah bisa membuat kota di tengah laut itu luar biasa nah lalu dia juga membangun setelah beberapa saat itu ya ada gerakan masa yang besar itu memprotes Herodes mereka tidak menerima Herodes ya sehingga Herodes berpikir untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi pemberontakan orang Yahudi terhadap dia karena itulah dia membuat merancang demi keselamatannya dia membuat satu benteng keluarga dan yang menarik adalah benteng keluarga itu dibangun di atas gunung jadi puncaknya gunung yang begini nih ya itu dia potong di atasnya ya dia potong di atasnya lalu gali ke dalam sehingga dia membuat benteng di dalam gunung gunung-gunung batu dia bangun benteng di situ nah dan itulah yang terkenal sebagai benteng Masada itu di sekitar laut mati ya laut mati nah ini ini adalah Masada masih bisa dilihat sekarang itu benteng Masada itu kira-kira hasil rekonstruksi dari para arkeolog kira-kira bangunannya seperti itu pada masa Lampau jadi dia sudah mengatur dan dia punya jalan rahasia masuk ke situ sehingga jika lo terjadi pemberontakan orang Yahudi dia dengan mudah akan masuk ke benteng Masada itu nah itu di atas semua sudut-sudut Masada itu ada semacam apa batu-batu besar itu sudah disiapkan dia adalah sehingga kalau musuh datang dari bawah tinggal diguling saja habis itu musuh itu ya juga ada cermin-cermin khusus di semua sudut yang mereka bisa mengarahkan ke matahari lalu memancarkan cahaya tertentu itu sebagai simbol komunikasi satu sama lain untuk kalau terjadi bahaya bagaimana musuh datang dari sebelah mana ya jadi Herodes membuat semua itu itu luar biasa nah itu kira-kira gambaran tentang Herodes dan kehebatannya saya mau menjelaskan lagi soal Herodes dan orang Yahudi hubungan Herodes dan orang Yahudi ini tidak bagus kenapa tidak bagus karena ya memang orang Yahudi sangat benci Herodes ini kenapa orang Yahudi sangat benci Herodes sekurang-kurangnya ada lima alasan pertama adalah karena Herodes itu bukan raja yang muncul dari dinasti Hasmonean dinasti Hasmonean itu adalah keturunan dari Matatias yang sangat dihormati oleh orang Yahudi kalau kita belajar masa intertestamen itu nanti ada suatu generasi ya keturunan Matatias yang berjuang untuk bebasnya orang Yahudi dari segala macam pengaruh orang-orang Yunani bekas perpecahannya jenderal-jenderal Yunani setelah Alexander Agumati ya nah itu adalah keturunan raja-raja Yahudi sedangkan Herodes ini bukan turunan Hasmonean itu alasan pertama alasan yang kedua karena dia dianggap sebagai kaki tangan Roma Roma sedang menjajah seluruh dunia termasuk orang Yahudi bangsa Yahudi nah dia dianggap raja oleh pimpinan-pimpinan Roma seperti Marcus Antonius dan juga seperti saya sebut tadi adalah Kaisar Agus sehingga dia dianggap sebagai kaki tangan Roma maka orang Yahudi benci dia ketiga karena dia sangat pro kebudayaan Yunani pada waktu Alexander Agung berkuasa di dunia dari Yunani ya kalau tadi saya bicara Roma Julius Kaisar dan sebagainya tapi sebelum itu penguasa dunia kan Alexander Agung Yunani dan Yunani di bawah Alexander Agung itu melaksanakan sebuah program Helenisasi Helenisasi yaitu menyebarkan kebudayaan Yunani ke seluruh dunia baik dari sisi filsafat ilmu pengetahuan arsitektur olahraga seni ya bahasa dan lain sebagainya dan seperti pernah saya jelaskan pada video tanggapan saya terhadap Subandi Sukojo itu orang Yahudi terpecah dua terhadap Helenisasi itu ada yang pro-Helenisasi pemimpinnya bernama Sadok dari situ turun orang Sadoki sedangkan ada yang anti terhadap kebudayaan Yunani Helenisasi dan itu yang nantinya menjadi orang Farisi nah Herodes itu orang yang pro-kebudayaan Yunani dan karena itulah maka banyak orang Yahudi yang anti-kebudayaan Yunani itu sangat membenci Herodes coba kita lihat kutipan dari Lukas Chandra ini dia bilang begini Raja Herodes sangat menyukai kebudayaan Yunani dia menawarkan adat istiadat Yunani dia mengundang orang Yunani menjadi penasehatnya sehingga di istananya banyak terdapat tamu Yunani dia memberi sumbangan untuk Olympic Game Olimpiade ya dan juga menjadi ketua pertandingan permanen banyak bangunan terkenal di Yunani seperti di Athena Sparta juga mendapat bantuan yang tidak sedikit darinya dia juga membangun istana yang meniru model Yunani di Jericho nah jadi dia ini pro-Helenisme itu membuat orang Yahudi sangat benci kepada Herodes ini dan saudara perlu ketahui bahwa Herodes ini punya empat saudara kandung dia itu anak kedua dia anak kedua dan empat saudaranya ini ternyata semuanya itu namanya nama Yahudi ya kakaknya pertama itu namanya Fasael habis itu baru Herodes ya lalu juga ada saudara-saudaranya namanya Yusuf ada juga nama Salome ada Feroras semua semua nama Yahudi entah mengapa ketika Herodes ini lahir justru nama yang diberikan pada dia Herodes itu itu nama Yunani nama yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi yang anti Helenisme jadi semua saudara nama Yahudi semua hanya dia saja nama Yunani itu alasan ketiga kenapa mereka benci dia karena dia pro Yunani alasan keempat adalah dia menghapus aturan bahwa imam besar harus dari keturunan harun dan dia mengangkat imam besar sesuka hati dia saja ini bikin orang Yahudi tambah benci Herodes dan alasan yang kelima seperti saya sudah singgung di awal tadi bahwa dia ini kan bukan orang Yahudi bapaknya orang Edom mamanya orang Arab nah kita tahu bahwa dari sejak zaman perjanjian lama bangsa Yahudi dan bangsa Edom itu kan hubungannya tidak bagus dan bangsa Edom banyak berbuat jahat kepada Israel itu saudara bisa baca dalam YOL pasal 3 ayat 11 di Amos 1 ayat 11 ya itu menceritakan betapa jahatnya orang-orang Edom kepada orang Yahudi bahkan ketika orang Yahudi itu dihancurkan oleh Babylonia di bawah Nebuchadnezzar dan baik suci Yerusalem diratakan dengan tanah itu orang-orang Edom itu mengolok-olok bahkan bersorak-sorak untuk orang-orang Babel runtuhkanlah runtuhkan sampai ke dasar-dasarnya itu saudara bisa lihat di Masmus 137 karena itulah orang Yahudi ini sangat benci Edom nah saudara bayangkan Herodes ini seorang Edom mamanya orang Arab apakah orang Yahudi rela dipimpin oleh seorang raja yang bukan saja tidak berdarah Yahudi tapi bahkan adalah musuh yang paling mereka benci Herodes memang berkuasa atas orang Yahudi tapi orang Yahudi tidak mau menerima dia bahkan mengakui dia sebagai raja mereka itu juga tidak mereka bahkan mengancam Herodes bahwa mereka sedang menantikan seseorang raja mereka raja yang dinantikan itu namanya Mesias kalau Mesias itu datang maka si Mesias sang Mesias itu akan menghabisi Herodes karena itulah maka dalam hidupnya Herodes ini selalu khawatir dan waspada terhadap kemunculan Mesias orang Yahudi itu nah ini latar belakang seperti ini nah itu yang nanti akan menjelaskan mengapa dia begitu kaget ketika muncul orang-orang dari timur orang-orang majus kami cari raja yang baru lahir makanya dia langsung panggil itu imam-imam dimana Mesias akan dilahirkan kan latar belakang seperti ini ya latar belakang seperti itu jadi memang dia dibenci dan ditolak oleh orang Yahudi tapi juga Herodes ini kan orang yang pintar ambil hati coba tadi kan saya sudah jelaskan mendapatkan hatinya Antonius dia bangun benteng Antonia mendapatkan hatinya Kaisar Agustus wah dia bangun kuil Agustus bangun kota Kaisaria bangun Sebastus ya semua dia berikan pada Kaisar dia pintar ambil hati jadi memang politus ulung ini karena itulah dia tahu orang Yahudi tidak suka dia dia tahu orang Yahudi tidak suka dia dan karenanya dia berusaha untuk mengambil hati orang-orang Yahudi dia mengambil hati orang Yahudi lihat beberapa cara pertama dia menikahi seorang keturunan dinasti Hasmonean dinasti Raja-Raja Yahudi yang namanya Mariamne jadi dia kawin Mariamne saat itu Herodes ini sudah punya istri namanya Doris dia punya istri namanya Doris dan satu orang anak yang namanya Antipater tapi ya demi menikahi Mariamne dia ceraikan si Doris itu dia menikahi Mariamne yang adalah keturunan Raja-Raja Yahudi dengan harapan bahwa dia bisa diterima oleh orang Yahudi sebagai bagian dari Raja-Raja mereka tapi sayangnya Allah orang Yahudi tetap benci si Herodes ini ya pernikahan Herodes dengan Mariamne ini menghasilkan empat orang anak dua laki-laki dan dua perempuan dua laki-laki bernama Aristobulus dan Alexander dan dua perempuan itu adalah Salamcio dan Kipros jadi dia memberikan nama bapaknya dan ibunya kepada anak-anaknya nanti setelah Mariamne mati dia menikah lagi dengan beberapa wanita lagi dia menikahi seorang perempuan juga namanya Mariamne yang disebut Mariamne dua dan dia mendapatkan anak yang dinamakan Herodes dua lalu dia juga menikah dengan seorang perempuan yang namanya Maltase dan dia mendapatkan dua anak laki-laki yaitu Arkelaus dan Antipas dan seorang anak perempuan yang namanya Olympias Arkelaus dan Antipas ini menjadi penguasa nanti setelah dia mati lalu dia menikah dengan Cleopatra seorang perempuan namanya Cleopatra dari Jerusalem dan dia mendapatkan dua orang anak laki-laki yakni Filipus yang juga nanti menjadi penguasa dan seorang anak laki yang dinamakan juga dari namanya Herodes habis itu dia nikah lagi dengan seorang perempuan namanya Palas dan dia mendapatkan seorang anak yang namanya Fasael lalu dia menikah lagi dengan yang namanya perempuan namanya Faidra dan dia mendapatkan seorang anak perempuan bernama Roxane sudah selesai belum dia nikah lagi dengan seorang namanya Elvis dan dia mendapatkan seorang anak perempuan yang namanya Salome lalu dia menikah juga dengan saudara sepupunya sendiri yang namanya tidak diketahui dan juga tidak diketahui apakah dapat anak atau tidak lalu dia menikah juga dengan seorang keponaannya yang namanya juga tidak diketahui dan juga tidak diketahui dapat anak atau tidak nah jadi ini memang dia menikahi banyak perempuan ini jago luar biasa nih nah jadi itu upaya dia untuk mendapatkan simpati orang Yahudi dengan menikahi keturunan Yahudi Maryamna itu lalu pada tahun 37 sebelum Masehi terjadi kekeringan kesusahan air dari di kalangan orang Yahudi dan Herodes lalu akhirnya membangun saluran air yang namanya akuaduk bagi orang Yahudi itu kira-kira jaraknya 10 km yang membentang sepanjang kota Kaisarya itu untuk mengalirkan air dari sumber air sumi namanya untuk ditampung di bak-bak penampungan air yang dapat digunakan oleh rakyat sisa dari akuaduk ini saudara masih bisa lihat kalau saudara berkunjung ke Israel ya ini adalah akuaduk sisa saluran air yang dibangun oleh Herodes begitu juga dengan ini saudara pergi ke Israel saudara bisa berkunjung pakai akuaduk ini membentang sepanjang Kaisarya 10 km nah jadi Herodes membawa air dan orang semua kekurangan air orang Yahudi kekurangan air Herodes siap air buat mereka salah satu cara dia mengambil hati orang Yahudi celakanya orang Yahudi itu terima airnya nikmati airnya minum airnya tapi tolak Herodesnya kasian sekali si Bapak ini ya karyanya kebaikan hatinya itu dinikmati tapi dirinya tetap ditolak lalu pada tahun 25 sebelum Masehi itu ada musibah kelaparan yang melanda seluruh negeri lagi-lagi disini Herodes melihat itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan hati orang Yahudi dia mengambil seluruh emas perak yang ada di istana dia lalu beli gandum dari Mesir dan dia pakai untuk memberi makan rakyat semua yang kelaparan dia juga pernah meringankan pajak sehingga rakyat bisa hidup dengan lebih baik dan orang Yahudi senang karena pajak berkurang terima gandumnya Herodes makan gandumnya tapi tolak Herodesnya ini memang Yahudi keras kepala juga nah untuk kepentingan rakyat Herodes membangun gedung teater di kota Kaisarya yang dia bangun untuk menjadi pusat hiburan rakyat jadi bayangkan kekurangan air dia supply air kekurangan makan dia beli gandum tapi dia masih berpikir lagi untuk hiburan rakyat dengan membangun gedung teater di Kaisarya ini adalah gedung teater di Kaisarya ini ada kalau saudara pergi Kaisarya sekarang saudara dapat berkunjung ke teater ini pusat hiburan dan ini dibangun yang gaya arsitektur Yunani yang hebat sekali jadi dia apakah rakyat menikmati ini menikmati terus terima Herodes tidak jadi bangunannya dinikmati orangnya tidak nah lalu orang kelihatannya dia frustrasi sudah bikin segala macam cara supaya diterima oleh orang Yahudi ternyata orang Yahudi juga tetap tidak terima dia lalu ada orang yang mulai memberikan masukan kepada Herodes gini Herodes kalau kamu mau dapat hati orang Yahudi itu ada caranya kamu harus tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi yang paling penting bagi orang Yahudi itulah yang kamu berikan terus apa yang paling penting yang paling penting bagi orang Yahudi adalah baik Allah gitu ya yang paling penting itu adalah baik Allah karena orang Yahudi kita tahu bahwa baik Allah pertama kan didirikan oleh Salomo megah sekali kan kita baca di Alkitab tapi baik Allah itu dihancurkan pada zaman bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Babylonia rata dengan tanah semua lalu pulanglah dari pembuangan Babylonia dibawah zaman Serubabel Esra Nehemia itu dibangun baik Allah kedua tapi baik Allah kedua yang dibangun zaman Esra Nehemia itu dibandingkan dengan baik Allah satu yang dibuat oleh Salomo tidak ada apa-apanya baik Allah Salomo itu jauh lebih mewah nah baik Allah dua kalah mewah jauh sekali nah maka diusulkanlah pada pemikiran Herodes kalau kamu mau dapat hati orang Yahudi bangunlah baik Allahnya mereka lebih hebat dari baik Allah Salomo pasti kamu dapat hatinya orang Yahudi nah itu usulan yang diberikan kepada Herodes dari orang-orang dekatnya nah karena itulah maka Herodes melihat renovasi baik Allah Yahudi baik Allah dua itu menjadi megaproyeknya dia dan dia betul-betul dalam mengerjakan renovasi baik Allah itu dia all out di dalam melakukannya coba perhatikan kutipan ini dari Lucas Chandra saat itu dia telah memakai seribu buah kereta untuk mengangkut batu-batuan dan kayu 10.000 orang buruh yang mempersiapkan bahan bangunan dan seribu orang imam yang mahir di bidang arsitek menjadi pengawas proyek jadi kita bisa lihat bahwa ini tenaga kerja yang dia pakai ini luar biasa saudara terus emas emas murni dan batu puala marmer membuatnya berkilauan jadi Herodes pakai emas dengan batu puala marmer berkilauan bahkan baik Allah yang dulu dibangun oleh Salomo pun tidak dapat menandinginya sebab itu pada masa itu terdapat sebuah pepatah yang berbunyi barang siapa belum pernah menyaksikan baik Allah yang dibangun Herodes berarti dia belum pernah menyaksikan sesuatu yang sungguh sungguh indah nah kalau saudara lihat ini adalah miniatur baik Allah yang dibangun oleh Herodes saudara lihat itu tiang-tiang kecil disana itu ini kan miniaturnya saja tapi itu semua tiang tinggi luar biasa ya dan ini pusat baik Allah itu gedung-gedung disana dengan gaya arsitektur Yunani semua ya dan itu dikerjakan oleh Herodes kalau saudara nanti lihat ya catatan Alkitab ketika murid-murid Yesus itu mengagumi baik Allah misalnya di Markus 13 ayat 1 itu bilang guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu ya betapa kokoh dan megahnya gedung-gedung itu kata murid-murid jadi memang sangat hebat baik Allah Herodes ini mulai dikerjakan tahun 19 sebelum Masihi jadi 19 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah dikerjakan dan sampai zaman Yesus baik Allah itu itu sedang dalam proses pengerjaan belum selesai ya kan pada zaman Yesus memulai pelayanan itu adalah tahun ke 46 proyek itu Herodes sendiri mati tahun 4 sebelum Masihi dia belum menyelesaikan proyek itu dan proyek itu nanti dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Antipas dan baru selesai tahun 64 ya baru selesai tahun 64 dan ya lucunya adalah bahwa tahun 64 selesai kelar baik Allah nya pakai 4 6 tahun ya pakai tahun kan tahun 64 ya 64 65 66 67 68 69 70 pakai 6 tahun baik Allah dihancurkan oleh orang Roma dibawa General Titus jadi proyek yang dibangun begitu banyak begitu lama baru diselesaikan 6 tahun habis lagi makanya baik Allah Herodes itu kan hancur tahun 70 sampai sekarang kan tidak ada lagi baik Allah makanya orang Yahudi kan sekarang lagi berniat membangun baik Allah 3 sayangnya karena Jerusalem pernah dikuasai Islam sehingga lalu akhirnya sudah dibangun masjid disitu ya ada dom of the rock lalu juga ada beberapa masjid lain disitu yang mengambil posisinya baik Allah yang dulu ya sehingga kalau Israel memaksa membangun baik Allah 3 kemungkinan besar akan perang besar melawan Islam itu latar belakangnya seperti itu nah jadi baik Allah dibangun Herodes sampai dia mati pun belum selesai tapi sudah bisa dipakai makanya kan Yesus juga berkunjung ke baik Allah dan orang Yahudi senang ada baik Allah yang mewah seperti itu tapi apakah mereka terima Herodes tidak ini memang Yahudi otaknya keras juga jadi semua karya Herodes diterima tapi dirinya Herodes itu tidak dia mereka terima ya oke itu kira-kira hubungannya dinamika hubungannya orang Yahudi dengan Herodes sekarang saya mau menceritakan kepada saudara tadi kan hebatnya Herodes kan sekarang buruknya atau kejamnya Herodes ini jadi dia bukan hanya hebat dia bukan hanya pintar tapi dia punya keburukan yang luar biasa yaitu dia orang yang mudah curiga dan kejam luar biasa mudah curiga kejam luar biasa John Drain mengatakan begini siapa saja yang menentang kebijaksanaan kebijaksanaannya harus bersedia dibunuh secara kejam sama sama seperti penguasa lalim lainnya dia tidak ragu-ragu membunuh keluarganya sekalipun keluarga dia tidak peduli dia habisi ya lalu kita juga lihat komentar lain dari Henriksen dia mencintai kekuasaan lebih daripada apapun karena itu kecurigaan yang terkecil bahwa seorang telah muncul yang mungkin ingin menyingkirkan dia dari tahtanya sering menyebabkan reaksi langsung dari dia dia harus mati lalu dari keterangan dari Bahre Herodes ternyata mempunyai sikap dan sifat yang sangat keras dia adalah seorang yang selalu curiga makin tua kecurigaannya makin besar sehingga pada masa tuanya dia dianggap sebagai seorang yang suka membunuh jikalau dia mencurigai seseorang yang kira-kira akan menjadi lawannya serta membahayakan kedudukannya maka orang tersebut akan segera dibunuhnya Herodes adalah seorang yang sangat terkenal karena jiwa dan semangat pembunuhannya ya sebenarnya ada lagi seorang yang namanya Dehir dia mengatakan Herodes sering mengamuk seperti seekor binatang buas sampai beribu-ribu orang dimatikan sebelum dia naik tahta dan selama dia bertahta di Israel saya mau berikan beberapa contoh ada kalangan atau saya sudah sebut tadi dinasti Hasmonian itu keluarga dari kalangan dari anak-anak Matatias yang juga dikenal sebagai Makabeus Makabe makanya kalau saudara baca dalam kitab katul itu kan ada satu Makabe dua Makabe jadi ini adalah keturunannya Matatias atau juga Yohanes Hikarnus cucu dari si Matatias itu yang merupakan turunan raja nah pada waktu Herodes naik tahta Herodes membunuh mereka supaya jangan terjadi pemberontakan dan dia membantai kira-kira 45 orang dari keluarga Asmonian dinasti Asmonian habisi semua nah tadi sudah saya singgung bahwa demi mengamankan tahtanya Herodes mengawini anak imam besar yang bernama Mariamne tadi ya nah belakangan Mariamne ini meminta kepada Herodes istrinya dia meminta pada Herodes agar adiknya yang bernama Aristobulus berarti adik iparnya Herodes adiknya yang bernama Aristobulus itu diangkat jadi imam besar di permintaan Mariamne ya Herodes tidak menyetujui Herodes tidak mau tapi Mariamne ini mempunyai hubungan baik juga dengan penguasa Roma yakni Marcus Antonius tadi karena itulah maka Mariamne langsung minta kepada Marcus Antonius sehingga akhirnya Marcus Antonius setuju dan Herodes tidak bisa lawan Marcus Antonius jadi Aristobulus adiknya Mariamne itu lalu diangkat menjadi imam besar pada umur 17 tahun ini jelas membuat Herodes jengkel Herodes jengkel dan Herodes menjadi khawatir jangan-jangan si Aristobulus adik ipar ini akan mendapatkan simpati Roma dan juga simpati orang Yahudi sehingga akhirnya mereka akan memilih dia jadi raja dan mengancam kedudukan Herodes nah ini karena Herodes sudah curiga begini lalu satu sore Herodes mengajak Aristobulus untuk berenang berenang di Jericho dan rupanya Herodes sudah menyewa seseorang di sana dan ketika hampir malam ketika Aristobulus masih berenang orang sewaan itu lalu menekan si Aristobulus itu ke dalam air sampai akhirnya mati tenggelam jadi disini kita bisa lihat Herodes membunuh adik iparnya sendiri itu terjadi pada tahun 35 sebelum masehi ya kecam ya orangnya ya nah pembunuhan Aristobulus ini rupanya diketahui oleh kakaknya Aristobulus yang adalah istrinya Herodes si Mariamne itu dan sejak saat itu Mariamne tidak lagi mau bicara dengan Herodes juga tidak mau tidur dengan Herodes Mariamne menolak untuk memberi maaf kepada Herodes lalu entah bagaimana ceritanya muncul isu bahwa Mariamne mau balas dendab untuk kematian adiknya ini membuat radarnya Herodes ini mulai memberikan sinyal bahaya buat Herodes nah dia tidak terlalu pasti bagaimana pemberontakan macam apa yang mau dilakukan atau balas dendam macam apa yang dilakukan oleh istrinya dia pikir itu sangat bahaya karena ini istrinya ya kalau istrinya dia bisa memberi racun di dalam makanan atau minuman atau sementara dia tidur bisa dibunuh itu bahaya jadi kalau sampai saya tidak bertindak lebih dulu berarti saya habis itu pikiran Herodes akhirnya Herodes merancang sebuah taktik dia mau menjebak istrinya ini dia sengaja membuat suatu surat dari Mariamne surat itu ditujukan kepada pamannya pamannya Herodes jadi Herodes membuat surat seolah-olah dari Mariamne surat itu dikirim ke pamannya Herodes sendiri minta bertemu di taman maka dari sudut pandang pamannya Herodes ya artinya Mariamne minta ketemu tapi Herodes membuat surat kepada Mariamne seolah-olah dari pamannya minta ketemu akhirnya bertemulah pamannya Herodes sendiri dengan istrinya Herodes Mariamne begitu mereka bertemu Herodes Herodes bawa pasukan tangkap mereka tangkap mereka lalu memberikan tuduhan perselingkuhan bahkan persinahan ya nah akhirnya Herodes merancang sebuah sidang pengadilan yang tentu saja semua orang sudah disetting semua dan semua saksi memberikan kesaksian bahwa memang telah terjadi perselingkuhan antara pamannya Herodes sendiri dengan istri Herodes Mariamne dan akhirnya pamannya itu namanya Yusuf akhirnya Yusuf dan juga Mariamne dijatuhi hukuman mati waktu itu Mariamne baru umur 25 tahun sudah dihukum mati oleh Herodes pada tahun 29 jadi kita bisa lihat bahwa ini memang orang killer betul ini ya 45 dinasti Hasmoneon dihabisi semua adik iparnya dihabisi terus istrinya dihabisi pamannya sendiri dihabisi nah beberapa waktu kemudian Herodes berselisi paham dengan Dewan Sanhedrin kita tahu Sanhedrin itu adalah ya semacam DPR-nya orang Yahudi orang Sanhedrin itu 45 orang mereka karena satu persoalan mereka berselisi paham lalu akhirnya Sanhedrin itu memanggil Herodes dan Mandegor ini sama seperti DPR panggil presiden kira-kira begitu dalam dunia kita ini dan karena Herodes ditegor oleh Sanhedrin ini membuat Herodes sakit hati karena dia sakit hati maka dia mulai merancangkan sebuah kejahatan untuk menghabisi 45 anggota Sanhedrin semuanya dan akhirnya dia bisa melaksanakan itu membunuh seluruh Dewan Sanhedrin 45 orang lalu dia angkat lagi 45 orang baru untuk menjadi Sanhedrin baru yang dia kuasai ngeri ngeri orangnya nah tadi kan saya sudah singgung bahwa Mariamne istrinya dia bunuh lalu juga dia bunuh kan adik iparnya adiknya Mariamne yang namanya Aristobulus tadi yang ditenggelamkan di pemandian di Jericho berarti ini dua kakak beradik kan dia bunuh nah mamanya Mariamne dan Aristobulus itu namanya Alexandra ya artinya ini mertuanya dia sendiri ya Alexandra mertuanya Herodes ini sakit hati karena dua anaknya Mariamne dan Aristobulus dibunuh oleh anak mantunya sendiri juga ada saudara kandungnya Mariamne namanya Kostobar berarti dari sisi Kostobar ini dua saudara kandungnya kan dibunuh oleh iparnya ya Mariamne sama Aristobulus maka Alexandra mertuanya Herodes ini dan Kostobar iparnya itu sangat sakit hati maka si Alexandra ini ingin membunuh Herodes lalu dia bersurat Alexandra ini bersurat kepada Cleopatra Cleopatra itu kan kekasihnya Marcus Antonius penguasa Roma itu tadi yang sudah saya ceritakan yang mana Cleopatra membantu Antonius perang lawan Octavianus tapi kalah Alexandra ini punya hubungan baik dengan Cleopatra jadi dia bersurat kepada Cleopatra minta Cleopatra untuk mempengaruhi Antonius ya untuk bisa mengadili Herodes karena kasus itu jadi si Alexandra ini main lobby untuk hukum ya lobby pusat untuk menindas Herodes juga selain alasan pribadi ada motif politik dari Alexandra sebenarnya karena dibalik itu juga dia sebenarnya ingin menjadi ratu karena dengan dibunuh kan mereka keluarga Hasmonean ini ya jadi kalau Herodes sampai mati berarti dia punya peluang untuk jadi ratu dan dengan demikian melalui lobby dia dia mau menyatakan bahwa secara mental Herodes tidak layak untuk berkuasa dan dia mau menggantikan dan niat dari Alexandra ini mertua Herodes ini didukung oleh anaknya Kastobar tadi tapi rupanya informasi atau rencana itu dicium oleh Herodes ya dia dia lalu menangkap mertuanya sendiri Alexandra dan iparnya Kastobar itu dengan memberikan tuduhan makar pemberontakan dan dia lalu memerintahkan eksekusi bagi keduanya akhirnya tahun 29 Alexandra mertuanya dieksekusi dan satu tahun kemudian yaitu tahun 28 sebelum masih iparnya Kastobar habis ini memang luar biasa ini Herodes ya oke tadi sudah saya sebut bahwa Herodes punya anak-anak dari hasil pernikahan dia dengan Mariamne yaitu Aristobulus dan Alexander itu dua anaknya kedua anak ini itu dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri yaitu di Roma itu pada tahun 23 sebelum Masehi 5 tahun kemudian tahun 18 sebelum Masehi ketika Aristobulus dan Alexander ini pulang ternyata rakyat Yahudi sangat bersimpati kepada kedua anaknya Herodes ini karena terlepas dari bapaknya si Herodes tapi mamanya kan Mariamne keturunan dinasti raja-raja Yahudi yaitu dinasti Hasmonean jadi mereka tidak melihat Herodes tapi mereka melihat ini darah Hasmonean karena itulah maka mereka sangat mengagumi dua anak Herodes ini yakni Aristobulus dan Alexander dan lebih-lebih lagi karena perilaku dua anak ini baik sekali mereka beda dengan bapaknya mereka lalu menikah dan Aristobulus ini yang mempunyai anak yang Agripa satu yang saudara baca di Alkitab itu kisah para ada Agripa dan Herodias saat Herodes ini jadi tua dan ketika dia mendengar bahwa Aristobulus dan Alexander mendapat hati rakyat muncul lagi kekhawatiran dia jangan-jangan orang Yahudi akan mengangkat salah seorang anaknya ini menjadi raja menggantikan dia wah ini bapak curiga pada anak bapak merasa tersaingi kepada dua anaknya akhirnya saudara Herodes membunuh dua anak kandungnya Aristobulus dan Alexander ini dengan tangannya sendiri yakni dengan cara mencekik mereka sampai mati ini terjadi tahun tujuh sebelum Meseh pada tahun 6 sebelum Mesehi sejumlah orang Farisi mempublikasikan atau menyiarkan bahwa apabila Mesias dilahirkan maka berakhir pulalah kekuasaan Herodes Herodes takut jadi dia ini kan takut sekali dengan kemunculan Mesias ini saking takut tapi juga marah kepada orang-orang Farisi ini sehingga akhirnya dia membunuh semua orang Farisi itu pada tahun 4 sebelum Mesehi tahun dimana dia mati kan dia kan punya banyak anak punya banyak istri punya banyak anak dia mempunyai anak yang lain dari istri yang lain bukan Mariam yaitu anak itu bernama Antipater nah pada waktu tahun 4 sebelum Mesehi itu Herodes mulai sakit-sakitan dia terkena sakit kanker usus dan juga busung air itu penyakitnya Herodes dan dia merasa bahwa ya ajalnya ini sudah dekat dia lalu tulis surat wasiat bahwa anak sulungnya yang bernama Antipater yang akan menggantikan dia jadi raja kalau dia mati nah Antipater saat itu ya sebelum itu pernah buat sebuah kesalahan sehingga Herodes memasukkan dia dalam penjara bawah tanah jadi ini si Antipater di bawah penjara di bawah tanah tapi ya Herodes karena sakit-sakitan membuat surat wasiat untuk nanti si Antipater ini akan jadi raja ganti Herodes sudah tidak kuat tahan sakit sudah stres berat ya dan dia ingin bunuh diri dia mencoba membunuh diri dengan pisau tapi untungnya dia dapat diselamatkan tapi muncul kabar hoax kabar hoax mengatakan bahwa Herodes betul-betul bunuh diri dan sudah mati nah kabar hoax ini pun akhirnya terdengar sampai Antipater yang ada di penjara bawah tanah itu si Antipater lalu membujuk penjaga penjara untuk membebaskan dia dari penjara dan penjaga penjara yang tahu bahwa Herodes ternyata belum mati justru melaporkan ini kepada Herodes wah ini membuka membuat Herodes marah naik pitam dan dia bilang angkat itu Antipater dari penjara dan bunuh dia dan akhirnya si Antipater pun dibunuh oleh perintah bapaknya Herodes itu pembunuhan Antipater terjadi kurang 4 hari dari matinya Herodes Herodes meninggal jadi dengan kata lain dia mulai naik tahta dia menghabisi semua banyak orang sampai menjelang ajal saja itu masih bunuh anaknya tapi menjelang yang dia mati ya tahun 4 itu dia menyusun karena setelah dia bunuh si Antipater dia lalu bikin wasiat baru karena wasiatnya kan harus Antipater yang jadi raja tapi Antipater sudah dia bunuh sekarang dia bikin wasiat baru dia membagi kerajaannya untuk tiga anaknya yang lain yakni Arkelaus Antipas dan Filipus itu dia bagi tiga pada hari yang sama Herodes dia memerintahkan untuk menangkap sejumlah tokoh Yahudi ini hampir mati tangkap sejumlah tokoh Yahudi yang terkenal yang sekian lama menentang dia itu tangkap dan penjara dia sudah tahu bahwa dia mau mati jadi tangkap mereka penjara lalu dia menulis surat untuk adik perempuannya bahwa kalau sampai saya mati sekian lama mereka menentang saya mereka benci saya jadi kalau saya mati mereka pasti tertawa nah Herodes tidak mau mereka tertawa saat dia mati jadi dia maunya saat dia mati semua orang menangis tapi mana mungkin mereka menangisi dia maka dia minta supaya pada saat begitu dia putus nafas semua yang sudah dipenjarakan dibunuh semua nah begitu dibunuh semua maka banyak orang Yahudi akan menangisi mereka dan dia anggap sebagai menangisi dirinya dirinya juga ya jadi akhirnya ya itu siap di eksekusi kalau dia mati bayangkan kalau dia kumpul begitu banyak orang dia eksekusi semua minta orang eksekusi semua kan keluarga-keluarga kan menangis semua seluruh orang Yahudi juga menangis karena berduka karena kematian orang banyak dan dia anggap itu berduka untuk dirinya yang mati sebab bayangkan orang gila macam apa nih ya untungnya adalah si adiknya Herodes itu tidak berani melakukan pesan Herodes sehingga akhirnya begitu Herodes mati tahun 4 sebelum Masihi adiknya tidak mau melakukan itu jadi dia menghembuskan napasnya terakhir 4 hari setelah dia bunuh anaknya dia mati dalam usia 70 tahun dengan upacara yang megah upacara pemakaman yang megah dipimpin oleh salah seorang anaknya yang namanya Arkelaus lalu jasad Herodes pun dimakamkan di kuil yang telah dia bangun sendiri yang tadi saya ceritakan Masada itu yang gunung yang dia gunting potong itu dia masuk ke sana sehingga akhirnya Masada itu dinamakan Herodium ini saudara lihat ini adalah di puncak gunung sana itu gunung yang dipotong ujungnya oleh Herodes itu Masada dan disitulah jasad Herodes ditempatkan di sana ini kalau dilihat dari atas saudara lihat itu puncak gunung nah disitulah disebut Herodium dimana Herodes dimakamkan sampai hari ini kalau saudara pergi ke sana sudah bisa melihatnya nah jadi kita bisa lihat bahwa itulah gambaran Herodes dengan semua karakter yang digambarkan kita dapat memahami apa yang dicatat oleh Matius terkait reaksi dia saat Yesus lahir Injil Matius melaporkan bahwa ketika Herodes mendengar orang Majus datang cari raja baru lahir menurut Matius 2 ayat 3 terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem terjemahan King James itu menerjemahkan was trouble he was trouble dia menjadi terganggu atau contemporary English version menerjemahkan he was worried dia menjadi sangat cemas itulah sebabnya dia langsung panggil ahli Taurat cari tahu dimana Mesias akan dilahirkan maka orang-orang ahli Taurat datang mengatakan bahwa di Bethlehem sepertilah yang dikatakan pada para nabi dikutip dari Mika 5 ayat 1 dan karena itulah maka dia merancangkan pembunuhan terhadap Yesus untungnya orang Majus itu dapat petunjuk mimpi sehingga orang Majus itu lalu tidak kembali sehingga akhirnya yang terjadi itu adalah bahwa si Herodes ini membunuh seluruh anak di Bethlehem di bawah dua tahun mungkin saudara pikir ahmana mungkinlah ada orang sekilir itulah tapi coba bayangkan kalau anak kandung saja dia habisi apa lagi anak orang lain makanya kekejaman Herodes itu sempat terdengar oleh Kaisar Agustus di Roma sampai Kaisar Agustus mengatakan sebuah kelimat lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya karena apa karena Herodes itu menghargai orang Yahudi tidak makan babi karena dianggap haram jadi kalau jadi babi pasti tidak dipotong tapi jadi anak dia eksekusi makanya Kaisar Agustus bilang lebih baik jadi babi Herodes daripada jadi anaknya nah itulah sebabnya maka kalau anak sendiri anak kandung saja dia hajar kok ya apalagi cuma anak orang lain demi mengejar bayi Yesus itu dia habisi anak-anak di Bethlehem seluruhnya jadi kita bisa lihat bahwa memang itulah gambaran hidup Herodes dia adalah gambaran orang yang selalu iri hati selalu tersaingi selalu merasa terancam dengan orang lain ya apakah saudara seperti itu apakah saudara adalah orang yang gampang merasa tersaingi gampang merasa terancam ya gampang iri hati dengan orang lain kalau saudara misalnya punya toko atau kiosk tiba-tiba saudara dengar di ujung jalan sana ada orang buka toko buka kiosk yang jual barang-barang yang saudara juga jual apa saudara rasa terancam rasa iri hati kalau saudara punya rumah makan punya warung tiba-tiba saudara dengar ada orang di sana juga buka rumah makan yang lebih menarik apakah rasa terancam ya atau macam-macam apa saja yang membuat saudara terancam oleh orang lain nah kalau itu itu model-model Herodes itu ya begitu punya perasaan terancam ya Herodes juga kita bisa lihat ya dia bisa dia kan bangun baik Allah tapi kan motifnya kan motif politik dia bangun baik Allah bukan karena cinta Allah dia bangun baik Allah bukan karena mau melayani Allah tidak dia bangun baik Allah supaya diterima secara politis oleh orang Yahudi ya banyak orang juga begitu ya melakukan kegiatan-kegiatan rohanianya hanya untuk kepentingan politik apalagi musim-musim mau pilkada ya itu calon-calon sudah mulai sumbang ke gereja bantu-bantuan sosial tapi harus rekam supaya dipublikasikan itu kan artinya mereka melakukan seolah-olah itu pelayanan tapi ternyata punya motif politik ya itu model begitu ya Herodes-Herodes lah kira-kira gambaran Herodes itu model seperti itu dan juga akhirnya Herodes itu adalah orang yang terganggu dengan Kristus Kristus datang untuk menyelamatkan dunia ini kerajaannya adalah kerajaan rohani tapi Herodes salah paham sehingga akhirnya dia merasa kehadiran Kristus mengganggu hidup dia saudaraku apakah Kristus mengganggu hidupmu kalau Kristus mengganggu hidupmu mungkin kamu adalah Herodes pikirkan itu ya itulah kira-kira refleksi dari hidup Herodes ini oke saya mau kasih beberapa orang bikin komentar atau mau bertanya tidak banyak ya waktu sudah ini saudara nanti lihat di deskripsinya video youtube ini saya berikan link linknya ya saya berikan ini supaya saudara mau komentar atau mau bertanya disitu tapi ingat ya tanyanya jangan materi lain ya soal apa yang saya sampaikan ini kalau materi lain tunda saja saya sudah berikan linknya di deskripsi video youtube silakan yang mau bergabung boleh omong pendek-pendek karena ini sudah mau jam 12 malam di Kupang saya mau istirahat ada silakan kalau tidak ada ya Alhamdulillah saya bisa tidur cepat dalam tempo 5 menit kalau tidak ada saya akan akhiri ya banyak orang terganggu dengan Kristus ya gerombolan sebelah itu kalau dengar Kristus rasa terganggu ya mungkin mereka mungkinkah engkau Herodes ada satu komentar ya dari Charles Spurgeon dia bilang begini orang-orang Majus itu membawa kabar baik yang pernah diceritakan tapi itu mengganggu orang-orang apakah Injil mengganggu engkau temanku maka aku khawatir engkau pasti dari sana keluarga Herodes merupakan satu pertanda yang buruk tentang hati seseorang pada waktu apa yang adalah kebaikan semua orang menjadi gangguan bagi dia maksud dari Spurgeon adalah begini berita tentang Kristus ini kan berita yang suka cita bagi dunia Kristus jurus lama dunia itu harusnya kabar baik Injil kabar baik tapi ketika kita beritakan Injil kabar baik ada yang terganggu ya ketika kita beritakan tentang Yesus tentang Kristus ada yang panas kepalanya ketika kita beritakan tentang Kristus ada yang emosi mungkinkah engkau Herodes dan banyak Herodes Herodes yang benci Kristus ya kelihatannya tidak ada yang bertanya ya sudah syukurlah kalau begitu baik saudara-saudara itu kisah tentang Herodes saya sudah cerita banyak tentang Herodes lain kali saya akan cerita lebih detail tentang Kaisar Agustus lain kali saya cerita lebih detail tentang Pontius Pilatus dan orang-orang di Alkitab yang sangat terkenal tapi gelap latar belakangnya nah itu ada penjelasan sejarah semuanya ya nanti saya tidak tahu kapan tapi ya saya muncul mendadak-mendadak sajalah oke baik saudara-saudara jika demikian tidak ada ya ya linknya sudah saya taruh paling bawah ya kan ada komentar hampir semua orang Kristen tahu paling bawah ada linknya ya silahkan lihat baik-baik ini ada yang tanya ya apakah Herodes turun temurun itu jahat semua tidak nanti ada juga saudaranya yang baik ya nanti kapan-kapan saya jelaskan soal Herodes Herodes dalam Alkitab bagaimana turunan-turunannya hubungannya di Alkitab tapi ada yang jahat juga ada yang baik ya tapi itu di kesempatan lain apakah Herodes sudah ditentukan menjadi salah seorang yang berperan sama seperti Judas ya tentu saja tentu saja tapi itu tidak membuat dia tidak bersalah sama seperti Judas sekalipun ditentukan itu dari sudut pandang Allah tapi dari sudut pandang Judas kan kenentuan Allah kan tidak membuang kebebasan manusia jadi tetap bagaimanapun juga Judas bertanggung jawab demikian juga Herodes ya Herodes mirip resim saat ini ya kalau tidak resim orde baru mungkin cocok ya oke baik tidak ada kelihatannya oh ada satu Sandi ya pendek-pendek aja ya silahkan mic-nya mic-nya oh tidak jadi Ivan halo selamat malam Pak Esra salam ya salam ya saya mau tanya soal pengaplikasian ini mengenai Herodes Herodes di zaman sekarang ini dengan kita anak-anak Tuhan bagaimana ini kan sekarang banyak ya kalau mau dilihat contoh-contoh Herodes Herodes zaman sekarang ini nah yang mau saya tanyakan bagaimana kita menyikapi mereka Pak dalam hari-hari ini akan banyak juga apa seperti dari dalam di dalam kekristenan sendiri pun banyak Herodes Herodes yang muncul dari dalam kita sendiri begitu nah bagaimana kita menyikapi mereka ini apakah kita harus tegas atau bagaimana gitu Pak terima kasih Pak ya tentu saja karakter Herodes ini bisa ada saja dalam kalangan orang Kristen bisa juga dari luar Kristen ya kalau dari luar Kristen ya kita tidak bisa terlalu berbuat banyak selain berdoa dan memberitakan Injil kalau mereka mau terima ya syukur kalau masih tetap merasa tertolong ya tetaplah jadi Herodes sampai neraka tapi kalau dari Kristen ya tentu saja pertama-tama mungkin kita sendiri kita perlu koreksi dirilah bahwa kadang-kadang kita memang sudah percaya Kristus tapi kadang-kadang karakter kita ini masih mirip Herodes juga selalu rasa tersaingi dengan orang lain menjadi arogan dengan orang lain demi kepentingan kita kita rela depak orang lain jadi pertama-tama dari kita setelah itu kita mulai berpikir mungkin dari kalangan orang tua itu kan tergantung pembentukan karakter juga dari dalam rumah tangga jadi seandainya orang tua papa mama itu terus membina anak-anaknya dalam kebenaran firman Tuhan memberi nasihat seperti itu itu membentuk mereka lalu misalnya juga di kalangan-kalangan kelompok-kelompok misalnya kalau kita mempunyai kelompok-kelompok tumbuh bersama atau kelompok-kelompok sel nah kita bisa memberikan pengaruh semacam ini jadi dari kelompok-kelompok kecil kalau semua itu juga misalnya termasuk gereja-gereja kalau kita memberikan memberitakan pemberitaan-pemberitaan seperti ini ya kita mempunyai peluang untuk membentuk banyak orang ya menjadi bertobat nah semua tentang Herodes itu saya pernah khotbahkan itu di justru di tanggal 31 Desember acara tutup tahun sehingga saya pakai bahwa seringkali bahkan Kristus menjadi seseorang yang mengganggu hidup kita dan itu saya pakai untuk penginjilan ya jadi tetap bisa dipakai untuk pemberitaan ini jadi saya kira mulai dengan kita dan mulai dengan komunitas-komunitas kecil kita kalau kita bisa menuangkan pengaruh itu pada itu maka itu bisa menyebar ya saya kira begitu ya terima kasih ya oke Peter mentiri ya silahkan ya silahkan mompeter oh ya salam pun ya kalau sesuai sejarah itu ketika Herodes membunuh anak-anak yang di apa yang di Bethlehem itu ketika dia mengucapai Tuhan Yesus itu yaitu dia umur berapa itu ya menetakkan sesuai sejarah itu dia apa umur-umurnya Herodes itu sudah umur berapa dia itu ketika dia hendak membunuh itu anak-anaknya ya dia kan mati tahun 70 dia mati umur 70 ya 70 berarti tahun 4 dia itu berumur 70 nah diperkirakan dia membunuh anak-anak itu anak-anak Bethlehem itu kan dia hitung 2 tahun kan dia berdasarkan keterangan dari orang Majus dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun artinya dari keterangan Majus dia memperkirakan bahwa Yesus itu sudah lahir 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu dan menurut para ahli sejarah kan gini kalau kita kalau kita omong sebelum Masih sudah masih sebelum Masih ini artinya Yesus belum lahir tapi secara-sejarah dan itu benar Herodes mati tahun 4 sebelum Masih 4 sebelum Masih artinya 4 sebelum kelahiran Yesus bagaimana mungkin Yesus Herodes mati tahun 4 sebelum Yesus sedangkan Yesus lahir dia masih hidup nah itu ada penjelasannya ada problemnya karena kita punya kalender ini ada kesalahan itu kalender yang dibuat oleh Dionysius Exegius itu ada kesalahan tapi minimal begini bahwa kalau Herodes mati tahun 4 diperkirakan Yesus lahir 2 tahun sebelum Herodes mati berarti Yesus diperkirakan lahir tahun 6 sebelum Masih tahun 6 sebelum Masih 2 tahun kalau tahun 4 sebelum Masih itu Herodes mati dalam umur 70 tahun berarti dia membunuh dia rencana membunuh Yesus itu paling-paling dia antara 68 69 68 69 kita tidak kira-kira seperti disitu jadi dia sudah cukup tua tetap memang memang garang juga orang memang garang tadi pendeta saya coba dikomentari jumlah Sender itu sebenarnya berapa 45 atau 71 pendeta sampaikan tadi 45 pada masa sebelum masih pada masa itu 45 belakangan kita bisa lihat ada perubahan di dalam kalangan Sender makanya pada masa perjanjian baru itu menjadi 70 itu tapi pada masa-masa dimana dia obrak abis semua peraturan tidak jalan karena yang harus menjadi imam besar turunan harun itu diubah semua jadi sesuka-suka mereka aja jadi yang 70 itu setelah belakangan setelah masuk ini ya 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 saudara Sandi ya ya suaranya agak kecil pak ya 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 Di Yerusalem Yerusalem Baid Allah yang zaman Yesus itulah Yang Yesus pernah berkunjung Yesus pernah menyucikan itulah baik Allah Makanya Ya makanya ini Pada waktu Yesus Mengatakan rombak baik Allah ini Dan dalam tiga hari aku akan membangun kembali Ya kan Lalu orang Yahudi bilang apa 46 tahun orang membangun ini Dan kamu baru bangun Tiga hari 46 tahun itu belum selesai Ya nanti selesai tahun 64 itu Jadi bayangkan itu Satu proyek yang panjang sampai Herodes mati pun Belum selesai Gitu Jadi itu baik Allah Yerusalem Yang nantinya Tahun 70 itu dihancurkan oleh General Titus Nanti ada waktu lain Saya akan jelaskan cerita tentang Sejarah kehancuran Yerusalem Dengan baik Allahnya semua Oke Baik Pak Terima kasih Oke Baik saudara Sudah yang masuk sudah saya jawab Dan kita akhiri sekarang Nanti Tadi saya lihat di komentar itu ada yang nanya ya Itu Mau dapat itu semua dimana Ya itu dalam buku saya itu Buku Israel dulu kini dan nanti Ya Itu saya bahas itu semua detail Yang tadi saya ngomong itu ya Sekilas-sekilas aja ya Nah Itu buku Israel dulu kini dan nanti Saya bahas itu kira-kira 1500 sampai 1700 Alaman itu Tapi dipecah jadi tiga buku Supaya tidak terlalu Tebal Kalau saudara mau pesan buku itu Saudara bisa pesan Cari di Facebook itu orang nama Nathan Hela Ya Itu ada di sana Atau saudara kasih komentar saja di Youtube Nanti saya minta Pak Nathan Respon di situ Kalau saudara mau pesan bukunya Baik itu saja Terima kasih itu semua yang sudah Turut mendengar cerita ini Latar belakang ini menolong kita Memahami teks perjanjian baru Ya Pak Efraim Sukiman Salam Bapak ini sangat aktif sekali Ya Tuhan memberkati Bapak semua Itu Ya Tadi itu Ada yang tanya itu Thomas Atalaka Heroris mati tahun 4 sebelum Masihi Berarti Yesus belum lahir dong Ya tadi kan saya sudah bilang Ada masalah Ada masalah sejarah pada kalender Ya Yang dibuat oleh Dionysius Eksegius itu Makanya mestinya Kok bisa tahun 4 sebelum Masihi itu Makanya perhitungannya Jadi 2 tahun sebelum tahun 4 Sehingga menjadi Tahun 6 Sebelum Masihi Baik Begitu saja Sudah saudara Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Saya minta Waduh ini ada Pak Yang masuk ini ya Pak Pimpin doa aja ya Pak ya Ya Silahkan Pak Komentar Tanya sedikit Pak Ya Tadi Pak Saya Edi Pak Tadi Pak Tadi Pak Erodes membangun baik Allah Pada zaman naukara Erodes juga Banyak membangun Erodes-erodes sekarang Banyak juga membangun baik Allah Sementara Kalau menurut saya Apakah sama dengan Bapak Tuhan sekarang memberi peringatan Dengan mendatangkan pandemi Covid-19 Apakah ini peringatan dari Tuhan Pak Pendeta Begitu aja Pak Saya tidak terlalu dengar Suara Bapak yang baik Karena gaung Tapi ya saya kira begini Tidak ada satu peristiwa Apapun terjadi di dunia Tanpa rencana Tuhan Ya Karena Tidak bisa ada yang betul-betul Kebetulan Semua ada dalam rencana Tuhan Tapi kita tidak ngerti Rencana Tuhan itu seperti apa Ya Apakah rencana Tuhan itu Bersifat teguran bagi kita Teguran bagi siapa Itu kita semua Instrufiksi diri saja Kan mempengaruhi Karena Covid itu Mempengaruhi bangsa kita Tapi ternyata Mempengaruhi juga Kekristenan Mempengaruhi gereja Mempengaruhi hamba-hamba Tuhan Jemaat Tuhan Pelayanan Tapi tidak mungkin Tuhan Mengizinkan itu terjadi Kalau tidak ada maksud Nah Walaupun Mungkin ada sesuatu Banyak hal yang buruk Tapi kita Kalau kita orang percaya Kita berpegang pada Roma 8 E28 Alat turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang Mengasih dia Ya Begitu Ya Oke Bapak bisa pimpin kita Dalam doa Terima kasih Terima kasih Tuhan Dan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemberkati Semua Shalom Shalom